selamat datang di channel bangkalib hari ini aku ingin membuat resep memasak gulai ayam khas padang untuk resep dan cara membuatnya mari simak video berikut ini bahan-bahan yang kita gunakan di sini ayam remplo ini aku menggunakan ayamnya berapa potong aja ya Bunda dan kakak boleh ayamnya sekitar tiga kiloan bumbu kambing bawang putih 1,5 sendok gulai cabai giring halus 2 sendok gulai ini sendok gulai ya Bunda dan kakak ketumbar 2 sendok makan jahe 1 sendok gulai lengkuas 2 sendok makan kunyit 2 sendok makan micin 2 sendok makan garam setengah sendok gulai dan 8 lembar daun jeruk dikoyak-koyak ya daun jeruknya kakak dan Bunda sekarang semua bahan kita masukkan ke dalam kuali ya kakak dan Bunda selamat menikmati nah setelah bahan semua tercampur dalam kuali sekarang kita tumis kita tumis dulu ya ini tumisnya jangan pakai minyak ya kakak dan Bunda kita nyalakan api nanti kita tumis sampai harum ya kakak dan Bunda kita tumis semua bahan benar-benar kelihatan agak berminyak dan mulai membuarkan bau harum di sini santannya aku pakai sebanyak 6 gayung ya kakak dan Bunda nah sekarang kita tengok menunggu gulai mendidik tapi jangan lupa selalu diantuk ya kakak dan Bunda biar santannya tidak mengumpal dan nanti setelah mendidih baru kita masukkan remplo sama ayamnya ya kakak dan Bunda setelah buah gulai ayamnya mendidih ini betul-betul mendidih ya kakak dan Bunda sekarang kita masukkan ayam dan remplo ya ke dalamnya dan kita aduk terus biar kita mendapatkan kuahnya yang mulus dan gantik ya Bunda setelah remplo dan ayam mulai mengapung dan kuah mulai berminyak itu menandakan kuah gulai ayam sudah masak dan remplo sama ayamnya sudah matang ya kakak dan Bunda sekarang saatnya kita angkat ya ini lah hasilnya setelah matang ya kakak dan Bunda Ini ayam dan remplo Nanti sebelum dijual Kita kasih dulu di atasnya Kentalan Gule ayam ya kakak dan bunda Ini gula ayamnya Oke kakak dan bunda Sampai jumpa di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh